Intro Terima kasih yang dapat bersama kami bagiannya baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Dua remaja dianyaya, empat pemuda saat berpapasan di jalan daerah seragen hanya karena beda perguruan silat Rijuk protes penundaan pelantikan puluhan kepala desa di Banjarnegara, 10 orang dan 2 polisi dilaporkan terluka Bawang merah semakin mahal, kini harganya 60 ribu rupiah per kilogram Unjuk rasa warga puluhan desa memprotes penundaan pelantikan kepala desa terpilih Hingga 2 tahun mendatang oleh penjabat bupati di Pendopo, Pak Dipayuda Banjarnegara, ricu Akibat kericuan itu, 10 warga dan 2 polisi mengalami luka-luka Kericuan terjadi di depan pintu gerbang kompleks Pendopo di Payuda, Kabupaten Banjarnegara, selas lalu Masa yang berasal dari puluhan desa di Banjarnegara ini protes Lantaran pejabat bupati Banjarnegara menundak pelantikan 57 kepala desa yang terpilih dalam Pilkades 5 April lalu Hingga 2 tahun ke depan Padahal seharusnya pelantikan kepala desa digelar pada tanggal 30 April lalu Masa mendesak pelantikan kepala desa tidak ditunda Keputusan undang-undang bisa dirubah itu karena apa? Masyarakat kecil itu kebanyakan besar tidak tahu Tapi kenapa ada pelantikan itu ditunda? Harusnya kalau secara logika, secara logika sebelum ada pelantikan kepala desa itu sudah diagendakan Akan dilancur 2 tahun Jadi 8 tahun Kenapa yang menjadi kepala desa terpilih Ini Bapak tidak memikirkan ruginya berapa juta Sekarang kalau kita menunggu 2 tahun Akhirnya yang kita jadikan disini itu sia-sia Pak Juangan rakyat masyarakat kecil semuanya itu sia-sia Pak Karena yang aspirasi masyarakat sudah terpilih 57 kepala desa yang terpilih Sekarang hasilnya jong Warga pun akhirnya memaksa masuk ke area pendopo dengan merobohkan gerbang Namun upaya tersebut diadam polisi hingga kericuhan pun tidak terhindarkan Akhirnya polisi menyemprotkan air dan gas air mata Untuk menghalangi laju warga yang merangsap masuk Masa pun marah dan sempat merusak sejumlah fasilitas umum Akibat bentrok masa dan aparat keamanan 10 orang warga dan 2 anggota poros Banjarnegara mengalami luka-luka Penundaan pelantikan 57 kepala desa terpilih ini dilakukan Penjabat Bupati Banjarnegara berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Yang berespons Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Dalam perubahan Undang-Undang tentang desa menyebutkan Jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun berubah menjadi 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan Sehingga kepala desa saat ini ditambah masa jabatannya 2 tahun lagi Sementara untuk 57 kepala desa terpilih tetap diakui Tetapi pelantikan ditunda selama 2 tahun karena penambahan masa jabatan KD saat ini Lebih dari 2 tahun mengalami kekosongan jabatan pemerintah desa Surodadi Kecamatan Sayung, Demak melantik 2 perangkat desa awal pekan ini Kekosongan jabatan terjadi akibat 2 perangkat desa sebelumnya Melarikan diri setelah pengungkapan kasus penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa Setelah sempat kosong selama 2 tahun terakhir Desa Surodadi Demak akhirnya kembali memiliki kepala urusan perencanaan Dan kepala urusan keuangan yang baru Dua perangkat desa Surodadi ini dilantik secara sederhana disaksikan Forkopin Cam Sayung Seluruh perangkat badan pengawasan desa dan tokoh masyarakat desa Surodadi Kepala urusan perencanaan desa Surodadi, FI Romani yang mengaku Mau menjadi perangkat desa karena ingin mengabihkan diri kepada desa tempat kelahirannya Yang hingga saat ini masih menjadi desa tertinggal Kekosongan jabatan terjadi sejak kasus penyalahgunaan dana APBDES Yang dilakukan oleh Abdul Wahid, kepala desa periode 2016-2022 silam Terbongkarnya kasus korupsi tersebut membuat dua perangkat desa sebelumnya melarikan diri Tidak mudah mencari pengganti posisi dua perangkat desa tersebut Imbalan yang kecil membuat banyak warga enggan menjadi perangkat desa Dua-duanya melarikan diri semua Dua-duanya melarikan diri tidak ngantor beberapa tahun Sepi, kita sudah melakukan penjaringan ini lewat sosial media Lewat grup, WhatsApp, juga lewat warung-warung di mana di beberapa RT Berarti kita pada sudah membuka untuk pengangkatan perangkat desa tidak dibungut biaya Sepasar pun tidak dibungut biaya Kenapa? Dengan mahu mencalungkan diri saya sudah sedang Percepatan pembangunan untuk sebuah diri yang lebih baik Tahun 2023, Kepala Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Diamankan Tim Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Demak Karena dituduh melakukan penyalahgunaan APBD sebesar 747 juta rupiah Tersangka dijerat Undang-Undang Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara Ali Mustafiri melaporkan dari Demak Jelang pemilihan Kepala Daerah 2024 Masing-masing partai politik mulai melakukan penjajakan Kali ini DPD Demokrat mengunjungi DPD Gerindra Untuk membahas peta politik pemilihan Gubernur Jawa Tengah Bertempat di kantor DPD Gerindra Jawa Tengah Ketua DPD Demokrat datang bersama rombongan pada minggu sore Kedatangan mereka disambut Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono yang juga bakal calon Gubernur Jawa Tengah 2024 Selain untuk halal-bialal kedatangan DPD Demokrat Untuk membahas soal peta kekuatan politik Pilgub Jateng Keduanya menyadari tidak dapat mengusung pasangan calon kepala daerah sendiri Sehingga mereka membuka peluang untuk berkoalisi Mereka berkaca dari keberhasilan kerjasama Gerindra dan Demokrat Saat Pilpres kemarin Kedua partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Berhasil menang dengan pasangan Prabowo-Gibran Sehingga saat ini DPD Gerindra Jawa Tengah Juga membuka ruang koalisi dengan partai lain Kita penjajakan pasti saya kira ada Penjajakan kita komunikasi politik kan saya kira penting ya Karena kan memang begitu Hidup berdemokrasi kan memang harus seperti itu ya Karena demokrasi itu artinya ada pemilu Kalau pemilu itu artinya ada partai politik Nah supaya bisa ikut pemilu partai politik itu Kita akan harus bersatu, bergabung, dan berkoalisi Untuk pengusung pemimpin yang kita mau menantang Saat ini partai demokrasi masih menjajaki di interakad Apakah akan ada percalon atau tidak Tapi yang jelas kami partai demokrasi siap bekerjasama Berkoalisi dengan partai gerindra Kalau terkait masalah berkundur Kami siap untuk koalisi dengan partai gerindra Dalam hal ini penjajakan Termasuk tidak hanya di dalam gubernur Baik di kabupaten kota maupun baik itu bupati Selain gubernur, Pilkada Serentak 2024 juga terbuka Untuk kursi wali kota dan wakil wali kota Semarang DPC Partai Kebangkitan Bangsa pun membuka ruang bagi siapapun Salah satunya menerima pendaftaran dari figur non-partai politik Dewan Pimpinan Cambang Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kota Semarang Mulai menerima pendaftaran bakal calon wakil wali kota Semarang Di kantor DPC PKB Kota Semarang Bukan lalu mantan dirut PDAM Kerobogan Yang kini juga menjadi Direktur Utama Perundam Kabupaten Indra Mayu Jawa Barat Datang ke kantor DPC PKB Kota Semarang Bersama pendukung dan relawan diiring kesenian Baroksai dan Repana Ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil wali kota Semarang Sebelumnya Adi Setiawan pernah mengikuti Pilkada Kabupaten Kerobogan Tetapi batal Lalu melanjutkan pendaftaran di KPUD Kerobogan Terkait dengan elektabilitas, kapasitas, serta tadi dikatakan isi tas Karena Pilkada itu pasti butuh kos, butuh biaya Saya mencukup banyak untuk wakil wali kota Saya meyakini bahwa tadi seperti saya katakan Justru wakil wali kota ini adalah teknokratik Pihak DPC PKB Kota Semarang menerima pendaftaran huawan Dan meregaskan pihaknya telah memiliki daftar sejumlah nama bakal calon wakil wali kota Dan wali kota Semarang yang datang dari kader hingga sosok eksternal partai Yang berkomunikasi dengan DPC Komen juga di saya itu juga cukup banyak Baik dari lingkungan internal, luar JPKP Kemudian juga dari lingkungan angkotongan apa Dari luar juga ada Beberapa yang mau menjalin komunikasi Yang saya ingin karena ini Yang bisa mendaftar, melusung Meski memiliki perwakilan anggota legislatif di DPRD Kota Semarang Partai Kebangkitan Bangsa tetap harus berkoalisi dengan partai lain Untuk mengusung pasangan calon Untuk mengikuti pilkada pada Kota Semarang November mendatang Sementara itu puluhan caleg dari PDI Perjuangan Mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Mereka meminta KPU segera menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak Sebab puluhan caleg terancam gagal dilanti karena sistem Komandante Yang diterapkan internal partai Para caleg PDI Perjuangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah Mendatangi kantor KPU Jawa Tengah Mereka meminta KPU Provinsi Jawa Tengah Segera menetapkan caleg terpilih menjadi anggota legislatif Berdasarkan suara terbanyak Permintaan diajukan karena sistem Komandante Yang diterapkan oleh partai berlambang moncong putih itu Sistem itu bisa mengancam para caleg PDI Perjuangan tidak dilantik Meski terpilih dengan suara terbanyak dalam pemilu 2024 lalu Penerapan sistem itu dinilai merugikan caleg yang memperoleh suara terbanyak Ada newcomer, ada incumbent Jadi mayoritas yang saat ini yang kita tahu ada sekitar 70% adalah incumbent Totalnya kita tidak bisa menghitung Karena wilayah di Jawa Tengah ini kan kita tidak bisa berkomunikasi Panjang mereka mendengar akhirnya bergabung Dan kita semakin banyak disitulah kita baru tahu Bahwa saat ini yang sudah bergabung dengan kami ada 20 kabupaten-kota Ketua KPU Jawa Tengah menangkapi permintaan para caleg PDI Perjuangan tersebut Menjelaskan secara ketentuan proses penerapan caleg Terpilih harus sesuai dengan regulasi yang berlaku Tetapi kebijakan penetapan anggota legislatif Dikembalikan ke internal partai politik Sehingga KPU sifatnya hanya melayani partai politik sebagai peserta pemilu Salah alamat atau bagaimana? Ya sebetulnya setiap warga negara kan berhak untuk menyampaikan pendapat Tapi kalau terkait dengan persoalan penetapan kursi dan caleg terpilih Sesungguhnya itu domainnya rapat plenu terbuka KPU masing-masing tingkatan Dengan melibatkan bahwa seluruh dan juga peserta pemilu dalam hal ini partai politik Sehingga karena calon legislatif itu diusulkan partai politik Tentu saja mekanisme layanan kami adalah kepada partai politik Terdata ada puluhan caleg PDI Perjuangan dari 20 kabupaten kota yang meraih suara terbanyak Tetapi terancam tidak dilantik karena sistem komandante Para korbannya adalah caleg pendatang baru hingga pertahanan Sistem komandante yang diterapkan oleh PDI Perjuangan Jawa Tengah Mempersyaratkan setiap caleg dalam tiap dapil harus memperoleh suara merata Sesuai pertimbangan penurus partai Akibatnya para caleg di daerah pemilihan tertentu Yang tidak mampu mendongkrak perolehan kursi legislatif Meski meraih suara terbanyak bisa saja dianulir oleh DBC PDIP Dan menetapkan caleg lain yang meraih suara lebih kecil Untuk ditetapkan sebagai anggota legislatif Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang Terima kasih telah menonton!